Halo semua, nama saya Sri Mulyati sebagai dosen mata kuliah ketahanan pangan. Selamat datang di Sepada Untirta, teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan membahas materi tentang kebijakan ketahanan pangan. Mengapa mahasiswa dibekali tentang materi ini? Agar mahasiswa juga mengetahui bahwa dukungan dari pemerintah berupa kebijakan itu akan mendorong berhasilnya ketahanan pangan di Indonesia. Baiklah kita lihat seperti apa kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Ini mulai dari prioritas nasional dalam RKP, yaitu Rencana Kinerja Pemerintahan. Dimulai dengan dibuatnya oleh Bapenas yang mengusung tema pemerataan untuk pembangunan kualitas. Lima prioritas tersebut adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar. Kemudian yang kedua adalah pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Yang ketiga adalah peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri dan jasa produktif. Yang keempat adalah pemantapan ketahanan enersi, pangan, dan sumber daya air. Dan yang kelima adalah stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum. Ada pun arah kebijakan pangan dan pertanian 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing, yaitu efisiensi, modernisasi, dan nilai tumbuh pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional. Nah ini tujuannya adalah untuk penguatan ketahanan pangan. Yang kedua adalah mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dalam sistem penguatan ketahanan pangan yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemendirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dan negeri yang didukung kelembagaan ketahanan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau. Yang didukung oleh sumber-sumber pangan lokal yang beragam, yang sesuai dengan keragaman lokal. Nah ini sudah diberikan pada materi sebelumnya tentang Undang-Undang Pangan. Nah di sini Undang-Undang Pangan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian 2015 sampai dengan 2019 adanya tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Yang ketiga tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor pola pangan harapan atau PPH sebesar 92,5 pada tahun 2019. Nah sebenarnya skor PPH yang maksimum adalah 100, tapi pemerintah mentargetkan hanya 92,5 pada tahun 2019. Arah kebijakan badan ketahanan pangan adalah untuk memantapkan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, kemudian keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan itu adalah tersedianya pangan baik dari produksi, cadangan pangal maupun impor. Yang dua ini adalah cadangan pangan dan impor itu tidak dilakukan apabila produksi sudah mencukupi. Kemudian keterjangkauan pangan ini keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pangan, yaitu dari segi harga, kemudian infrastruktur, dan lain-lainnya. Nah kemudian pemanfaatan pangan itu adalah bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan pangan ini dengan baik dan benar. Jadi di sini adalah akan dilihat bagaimana masyarakat itu dapat memanfaatkan pangan dengan baik, dilihat dari status giji masyarakat, kemudian bagaimana pengelolaan pangan di masyarakat. Apakah mereka ibu-ibu biasanya, ibu-ibu rumah tangga yang mengelola pangan dengan baik dan benar. Sehingga pemanfaatan pangan itu dapat dilihat dari status giji masyarakatnya. Selain itu juga banyak pangan-pangan lokal yang sekarang bisa dimanfaatkan, selain sebagai konsumsi, juga untuk peningkatan pendapatan. Jadi mereka dengan mengolah pangan-pangan lokal seperti di Banten, misalnya ini adalah ada talas beneng yang belum dimanfaatkan dengan baik. Jadi talas beneng ini adalah sumber karbohidrat bisa digunakan sebagai pangan pengganti beras. Nah di sini dengan meningkatkan produksi pangan lokal, otomatis masyarakat tidak tergantung pada beras dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah pemanfaatan dari pangan lokal ini adalah selain untuk bahan pokok, Nah ini juga masyarakat bisa membuatnya dengan diversifikasi pangan, yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung talas beneng yang kemudian juga dimanfaatkan untuk bahan olahan pangan-pangan lainnya, seperti misalnya bolu talas, kemudian risoles talas, dan lain-lainnya. Itu barangkali yang kalian harus perhatikan bagaimana arah kebijakan badan ketahanan pangan, sehingga nanti pada materi berikutnya akan dipaparkan tentang bagaimana pilar-pilar dari ketahanan pangan itu, seperti ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, dan aspek-aspek daripada ketahanan pangan. Barangkali itu adalah salah satu contoh dari pemanfaatan pangan. Mungkin contoh lain dari infrastruktur, kemudian harga pangan, nah ini barangkali untuk mahasiswa ekonomi bisa dilihat dari bagaimana memantau harga-harga pangan di pasar. Kemudian untuk fakultas teknik, barangkali ini bisa bagaimana caranya memperbaiki infrastruktur, sehingga masyarakat itu bisa menjangkau pangan. Kemudian untuk mahasiswa pertanian, ketersediaan pangan ini tidak harus, misalnya sekarang ini lahan-lahan sudah berubah menjadi bangunan-bangunan seperti rumah, pabrik, dan sebagainya. Nah ini bisa mahasiswa pertanian misalnya dengan RKPL, jadi menanam padi itu tidak hanya di sawah misalnya, di halaman atau di sekitar rumah juga itu bisa dilakukan. Jadi dengan misalnya tabu lapot dan sebagainya. Jadi ini kita tidak harus terpaku pada ketersediaan pangan ini, hanya pada produksi saja. Tapi juga cadangan yang disediakan oleh bulog misalnya, kapan ini akan bisa dikeluarkan, kemudian juga impor itu kapan harus dikeluarkan. Nah ini juga ada kebijakan pemerintah tentang impor, tarif impor, kemudian juga ada tentang pembantuan pemerintah kepada petani, juga ada beberapa lagi yang bisa dilihat nanti di dalam modul bahwa kebijakan ketahanan pangan ini cukup banyak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekian materi kali ini, terima kasih sudah mengikuti sepada Untirta. Terima kasih sudah menonton!